Salam sigap dan shalom, rendungan kita pada hari ini, Senin 19 Desember 2022, berjudul Abraham Menantikan Sebuah Kota. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan, dan dibangun oleh Allah. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul rendungan kita pagi ini, Abraham Menantikan Sebuah Kota, adalah sebuah pengharapan seperti dikatakan pemasmur, bila aku melihat langitmu, dan makanya mulai kini, kita harus senantiasa datang menghampiri tata kasih karunia Allah, dan mengalami kasihnya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan Paulus menuliskan tentang Abraham Menantikan Sebuah Kota, dikarenakan, Tuhan sendiri yang memilih Abraham untuk melaksanakan kehendaknya, sebagai contoh orang beriman dan orang yang berbakti dengan benar sebagai umatnya yang hidup di atas bumi ini. Tuhan memilih Abraham untuk melaksanakan kehendaknya, ia disuruh untuk meninggalkan bangsanya yang menyembah berhala dan berpisah dari sana keluarganya. Tuhan menyatakan dirinya sendiri kepada Abraham pada masa mudanya dan memberinya pengertian serta memeliharanya dari penyembahan berhala. Ia merancang untuk menjadikan Abraham contoh iman dan perbaktian yang benar untuk umatnya yang kemudian akan hidup di atas bumi. Kedua, alasan Paulus menuliskan tentang Abraham Menantikan Sebuah Kota, dikarenakan, adanya perjanjian kasih anugerah yang dibuat Allah bagi Abraham dan keturunannya, yang mengalami perbudakan ratusan tahun di Mesir sebelum mereka keluar menuju tanah perjanjian. Tuhan mendatangi Abraham dan berjanji padanya bahwa benihnya akan menjadi seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Ia juga memberitahukan kepadanya melalui gambaran mengerikan kegelapan besar yang menimpanya, perbudakan panjang yang menindas keturunannya di Mesir. Ketiga, alasan Paulus menuliskan tentang Abraham Menantikan Sebuah Kota, dikarenakan, Abraham memiliki karakter yang agung dan baik hati, sekalipun ia mengalami banyak persoalan dan pergumulan dalam kehidupannya di dunia ini. Abraham adalah seorang yang berkarakter agung dan baik hati, yang dimanifestasikan dalam permintaannya yang demikian sungguh-sungguh bagi orang-orang di Sodom. Rohnya yang kuat menderita banyak, ia tertunduk dengan susah, dan perasaan-perasaan orang tuanya sangat tergerak, selagi ia mengusir Hagar dan anaknya Ismail untuk mengembara sebagai orang asing di suatu negeri yang asing. Keempat, alasan Paulus menuliskan tentang Abraham Menantikan Sebuah Kota, dikarenakan, Abraham tidak pernah ragu terhadap janji Allah, dan ia percaya bahwa Allah sebagai pemeliharannya dan pemberi kehidupan bagi dia dan seisi rumah keluarganya. Abraham percaya bahwa Ishak adalah anak yang dijanjikan. Ia juga percaya bahwa Allah memiliki maksud dalam apa yang ia katakan ketika ia menyuruhnya untuk pergi untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ia tidak ragu terhadap janji Allah, tetapi percaya bahwa Allah yang dalam pemeliharaan ilahinya telah memberikan anak kepada Sarah pada usia lanjutnya, dan yang telah mewajibkan dia untuk mengambil nyawa anak itu, bisa memberikan hidup kembali dan membawa Ishak bangkit dari kematian. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.